Wow cantik bosku Hmm cantik porang Ampun Pak Toyo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di channel youtube Momon Vlogmek Kali ini mas Momon akan membocorkan Cara bikin Lele crispy buat ide jualan Langsung aja kita siapkan Lele yang utama lele Karena singtigai lele crispy Nah ayam Yang ada di dapurnya mas Momon Disini kita siapkan Royko ayam Terus kunyit Kunir Bawang putih Terus sama telur Ini ada tepung Meraknya mbak Ini tepung cakra ada Sekitiga biru ada Pokoknya mereknya tepung terigu Kita siapkan disini Kita huluk bawang dulu Tiga siung Ini tadi Lele nya setengah kilo bosku Kita huluk dulu Kunyitnya Kita kasih ini Royko ayam Jadi ini tidak dikasih garam ya Hari ini Resetnya cuma Royko ayam Satu Lele nya setengah kilo Kita aduk Kita aduk Tuh aromanya Bener-bener Manus Sudah sedap Sekali aromanya Wow Mantap Hmm Cer Terus terlalu banyak airnya Nanti kalau kebanyakan Air Royko nya tidak bisa Apa Rasanya asin Hilang ambian Nanti Sini 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 Sudah Kita aduk Biar menunjukkan Mersep Wow Aromanya Sejap Lele Gisepi Sebelum kita Proses kedua Kita marinasi tepung Mas Momon akan memberitahu Buat penonton setia Mas Momon vlog Mag yang baru Nonton Youtube nya Mas Momon Lah Ini Mas Momon Jualan bumbu Buat Ayam Presiken Untuk Pemula Ya Untuk pemula Nah Ini Harganya Rp10.000 Untuk 5 kg Tepung Dan Yang ini Harganya Rp12.000 Buat 5 kg Daging Ayam Ya Ini Tidak cuma Bisa buat Ayam Krispi Doang Tapi ini Bisa buat Jamur Krispi Bisa Lele Krispi Juga Bisa Aneka Krispian Bisa Caranya Khusus Krispi Juga bisa Caranya Seperti apa Misalkan Ayam 1 kg Cukup Yang warna Coplet Ini 2 sendok Makan Dan Tambahan Bawang Putih Seperti Ini 3 Sium 3 Biji Untuk Ayam Nah Kalau Untuk Bumbu Tepung Misalkan 1 kg Tepung Cakra Cukup 2 sendok Makan 2 sendok Bisa Dipahami Bisa Mengerti Ini Resep Mas Momon Dijamin Gini Karena Ini Alhamdulillah Sudah Sabon Sama Merauke Sudah Banyak Yang Order Terima kasih Yang Sudah Order Semoga Yang Buka Usaha Semoga Lancar Dan Diberikan Kesehatan Langsung Aja Kita Lanjut Proses Yang Kedua Kita Siapkan Ini Mas Momon Hari ini Tidak Pakai Bumbunya Mas Momon Kenapa Saya Tidak Pakai Bumbu Mas Momon Karena Kita Pakai Bumbu Yang Seadanya Cukup Royko Ayam Sudah Bisa Kita Bikin Ini Pakai Segitiga Biru Sudah Ini Tidak Ada Bahan Pengawet Biasanya Kita Pakai Tepung Cakra Tapi Kali Ini Kita Coba Pakai Tepung Segitiga Biru Ini Setengah Kilo Setengah Kilo Kita Kasih Royko Ayam Dua Bungkus Seperti Ini Nah Kita Aduk Ya Saya Masukkan Dua Bungkus Ya Dua Bungkus Kalau Satu Kilo Bisa Empat Atau Tiga Bungkus Royko Ayam Kita Aduk Pakai Tangan Aja Biar Merata Seperti Ini Tidak Ada Soda Kue Atau Boking Powder Atau Tepung Skim Atau Tepung Tapi Tepung 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 Susu Dan Bubuk Tidak Ada Ini Cuma Royko Ayam Apakah Jadi Mas Silahkan Dilihat Nanti Dan Apakah Awet Silahkan Dilihat Nanti Bisa Dicoba Di Rumah Sip Dan Siap Ini Buat Selupan Di Air Kita Kasih Telur Cukup Satu Air Satu Liter Tiga Liter Cukup Satu Budet Sip Mantap Aduh 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 Dulu Telurnya Sampai Rata Kalau bisa Malah Sampai Mutuk Ya Kalau Mutuk Itu Wah Jamin Joss Nanti Hasilnya Rispinya Bisa Geribu Kalau Sampai Mutuk Aduh Rata Lalu Kita Bikin Jaduk Terus Sampai Merata Sip Ya Lele Kita Masukan Masukan Tepung Bismillahirrahmanirrahim Semoga Lancar Coba Satu Dulu Aja Satu Satu Aja Caranya Seperti Dulu Kita Dekat 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 Seperti Caranya Seperti Ini Kita Celupan Ke Celupan Air Air Selupan Air Setelah itu Kita Naikkan Ke Atas Lagi Sampai Teruskan Sampai Airnya Menetes Terima Tepung Lagi Ini Tadi Harga Air Apa Ini Lelenya Harganya Beli di Pasar Setengah Kilo Harganya Berapa 11 11 1000 Jadi Satu Kilonya 22 2000 Dan Ini Kebesaran Kalau Buat Usaha Dijual Lagi Kalau Bisa Untuk Dijual Lagi Bisa Dititipkan Tukang Sayur Dititipkan Ke Pasar Bisa Dijual Di Pinggir Jalan Itu Pakai Yang Ukuran 1 Kilo Isi 12 Atau 13 Ekor Jada Tentipunya Termasuk Sip Jambil Nunggu Ini Kita Cek Minyaknya Belum Panas Minyaknya Kalau Belum Panas Kita Aduh Lagi Ini Tadi Dua Celupan Itu Tadi Dua Celupan Itu Tadi Nanti Campur Loh Nggak Apa Seperti Caranya Masukkan Angkat Lagi Jeliskan Masukkan Tepung Diaduk Cukup Seperti Ini Caranya Ngaduk Dan Ini Tidak Ada Bahan Pengawet Tepung Suma Requiem Aja Resep Nya Selupkan Sudah Sama-sama Dua Celupan Ya Lanjut Lagi Minyak Sudah Panas Ini Karena Ngecek Seperti Ini Naik Ke Atas Sudah Panas Langsung Kita Masukkan Lelihnya Tadi Pencelupan Di Air Dua Kali Di Tepung Tiga Kali Tiga Kali Ini Masukkan 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 Seperti Ini Wih Melubah Bersihkan Cara Bentuk Kribu Ini Kebesaran Sebenarnya Lelihnya Terlalu Besar Setelah Kribu Kita Masukkan Ini Kita Masukkan Wow Dilihat Hasilnya Wow Putu Masukkan Bismillah Nahim Minyak Panas Harus Panas Nanti Nggak Bisa Naik Dah Dijimkan Kita Lanjut Yang Kedua Lanjut Kita Tiriskan Masuk Masuk Tepung Bikin Seperti Ini Caranya Biar Tahu Yang Mungkin Terkena Tepung Dulu Ayam Ayam Sampai 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 Megang Pas Keada Anah Lelenya Pas Sampai Megang Pas Lelenya Basah Nah Setelah Itu Kita Bentuk Keribu Seperti Cara Bukul Dikriwil Kriwil Pakai Perasaan Kalau Belum Jadi Halsnya Bantat Atau Tidak Bisa Keribu Diulang Lagi Bosku Karena Semuanya Semuanya Tidak Mungkin Langsung Istan Langsung Bisa Tidak Mungkin Pasti Ada Tahap Jadi Kalau Sampai Coba Satu Kali Gagal Itu Harus Bikin Lagi Jangan Patah Semangat Kita Masukkan Kalau Jaga Hatan Keribu Kita Masukkan Ini Bisa Buat Jualan Di Wartek Juga Bisa Untuk Jualan Di Pinggir Jalan Seperti KFC Juga Bisa Kita Lihat Hasil Sangat Cantik Sekali Masuk Seperti Gini Ambil 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 Bawa Masuk Masuk Ini Wajahnya Kecil Kita Pakai Kompor Rinai Sejenis Kompor Duduk Atau Kompor Tanam Kompor Tanam Jadi Buat Teman Tolong Dibantu Subscribe Dan Di Like Dan Di Share Biar Videonya Ini Bledos Nonton Oke Ben Isu Denggit Kugas Gasi Nek Nile Iki Udu Pawon Mas Momon Si Pawon Nek Nek Wow Pawon Mas Momon Wow Cantik Sambil Bungu Ini Matang Kita Bikin Lagi Aja Bapak 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 Langsung Aja Videonya Gak Bapak Terlalu Lama Langsung Kita Selesaikan Kita Tuntaskan Setengah Kilo Lele Isinya Empat Potong Kita Tuntaskan Sekalian Secara Goreng Seperti Ini Kita Ulangi Lagi Biar Paham Yang Penting Diaduk Terkena Tepung Bulu Setelah Terkena Tepung Sudah Rata Dicelupan Ke Air Masuk Dua Gak Apa Setelah Itu Kita Tiriskan Lagi Kita Masukkan Ke Tepung Lagi Kado Kalau Kalau Bisa Itu Satu Kilo Isi Dua Belas Bro Itu Pas Dijual Harga Empat Ribuan Atau Tiga Setengah Pas Pasti Dapat Untung Dan Belinya Di Petani Kalau Di Petani Itu Harganya Rp16.000 Per Kilo Teman Mas Momen Petani Lele Juga Kita Tidak Beli Sedikit Masukkan Belinya Di Pasar Harganya Tadu Rp22.000 Per Kilo Setelah Itu Kita Rendem Ini Buat Pecel Lele Di Bingkir Jalan Bisa Nanti Pakai Sambal Tomat Terus Digeprek Wah Joss Lihat Lagi Wow Cantik Bosku Cantik Porang Cantik Pol Bosku Jalali Subscribe Jikidot Alhamdulillah Sudah Matang Wow Cantik Foto Beb Nanti Bosku Crispy Banget Kiri 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 Kirinya Nanti Kita Ici Perasanya Kita Goreng Lagi Biar Tahu Hasilnya Seperti Apa Kita Sisikan Sini Juru Langsung Ini Langsung Kita Lanjut Proses Yang Kedua Diris Semakin Lama Rendam Semakin Bagus Ini Sebenarnya Membelahnya Itu Harus Dibelah Disini Tidak Dibilah Tengah Selat Gitu Tulangnya Ini Tadi Karena Lelihnya Kebesar Karena Lelihnya Kecil Wah Aromanya Bosku Tengah 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 Maksudan jauh tengahmu fokus masuk wow mantep walau minyak panas langsung seperti itu ini gak biaya ini tadi ya sisanya ya ini tadi tepung satu kilo sisa setengah masih sisa setengah kilo semoga video ini bermanfaat bisa buat ide jualan lele crispy teman-teman yang petani lele bisa dimanfaatkan lele nya untuk dijual sendiri karena di masa pandemi ini lele sangat turun terapis harganya Uh dah masuk ke soteng masuk wuuh matepis tinggal nunggu mateng ya udah segidot ditunggu lagi Alhamdulillah sudah mateng lele crispy nya bosku kita akan review rasanya setiap ini lele nya Wow bisa iber seperti ikan indusia ya udah kita makan rasanya seperti apa bosku ya nih hasilnya gorengannya Wow cantik-cantik sekali kita review rasanya Bismillahirrahmanirrahim ya kita ambil coba krispiannya ini minta cek-cetik disegian daijir rasanya sebenarnya Hai nyeri makan dulu mencep javier Hai rasa aslinya pas saya jamin awet enak rasanya tepungnya pas kita akan makan dagingnya jagingnya juga matang sampai ke dalam kita review lagi bosku penasaran matung ya tidak ini hati-hati hari ini masuk ke tinggi bakulan enak pol malas kayak sambal tomat mengatakan ini sangat bagus mempunyak 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.